Gas air mata dari polisi jadi polemik. Baru-baru ini, polisi gunakan buat kendalikan masa supporter, usailaga arema FC dan persebaya. Alhasil, supporter panik, berlarian ke pintu keluar dan menumpuk di sana. Mereka saling berdesak-desakan dan bikin korban jiwa. Bicara soal gas air mata, berapa sih anggaran Polri buat barang satu ini? Kami coba cek datanya di LPSE. Di setiap pengadaan peralatan dan kebutuhan gas air mata, nominalnya cukup gede, sampai miliaran rupiah. Tahun 2017 dan 2020 tercatat jadi tahun penganggaran paling gede. Sementara pada 2022, ada anggaran Rp160 miliar buat amunisi gas air mata plus peralatan pelontarnya. Kalau dihitung sepanjang tujuh tahun terakhir, anggaran pembelian peralatan dan kebutuhan gas air mata sudah mencapai Rp1,03 triliun. Belum ada keterangan yang pasti untuk apa saja gas air mata ini digunakan. Yang jelas, barang ini sering jadi andalan polisi untuk alat pengontrol masa. Enggak cuma di jalanan, bahkan di dalam Stadion Kanjuruhan Malang, polisi pun gunakannya, meski bertentangan dengan aturan FIFA. Terima kasih telah menonton!